Dan DOKO sedang digunakan untuk membegal Partai Demokrat. Nah, Anas Urbaningrum sebagai salah seorang mantan ketua umum demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sallam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita jumpa lagi dengan Habib Smith Al-Haddar. Bisik-bisik politik kenegaraan. Melanjutkan edisi sebelumnya. Itu tentang carut-marut. Pilpres di Indonesia. Yang sampai detik ini belum ada titik temu. Tarik-menarik antara partai pengusung semakin menjadi-jadi. Sebagai pengamat Timur Tengah dan Internasional. Mohon penjelasan. Karena untuk di Indonesia mungkin semua udah paham. Apa saja hidup ikutnya. Tanggapan terutama khusus dari dunia internasional itu terhadap Indonesia seperti apa? Karena ini mengganggu sekali situasi demokrasi di Indonesia. Nah khususnya di Timur Tengah dan lain-lain. Seperti apa yang Antum merasakan? Ya jadi yang pertama sekali saya membahas hubungan Indonesia dengan Cina. Indonesia-Cina. Ini diluar dugaan tidak disangka-sangka itu Cina membebankan biaya proyek kereta cepat. Jakarta-Bandung itu dibebankan kepada Indonesia melalui APBN. Jadi dia nggak mau kalau dia yang membiayakan proyek ini dia yang biayai lalu nanti dia mendapatkan hasil dari proyek itu nanti. Jadi dia menuntut Indonesia membayar melalui APBN. Nah hal ini menimbulkan tanda tanya kita mengenai persahabatan kita dengan Cina gitu. Karena selama ini pemerintah kita ini terus meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa hubungan kita dengan Cina ini sangat menguntungkan. Meskipun di masyarakat itu timbul keresahan terkait besarnya buruh Cina di Indonesia. Banyaknya. Banyaknya gitu. Dan bukan cuma banyak. Mereka ini adalah buruh kasar. Ini nggak pernah terjadi di jamannya Soeharto. Karena undang-undang kita itu jelas bahwa pekerja ASI yang dibolehkan di Indonesia itu hanyalah tingkat manajer ke atas dan dia harus bisa berbahasa Indonesia. Undang-undang ini belum diubah. Tapi kemudian pemerintah membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya ribuan buruh Cina di berbagai tambang nikel di Indonesia ini. Dan ini juga menimbulkan kecembaruan sosial karena meskipun skillnya sama antara buruh Indonesia dan buruh Cina kerjanya juga sama persis itu pendapatan mereka itu sampai 10 kali lipat. Bukankan itu akibat daripada perjanjian kita sama dengan Cina itu sehingga proyek dibiaya oleh Cina tapi dengan syarat tenaga-tenaga didatangkan dari Cina. Memang itu perjanjiannya. Karena begini SBY jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pertumbuhan ekonomi lumayan itu minimal 6% yang belum pernah dicapai dalam 9 tahun pemerintahan Jokowi sekarang ini. Nah pemerintah kepingin mungkin jawab pertumbuhan ekonominya lalu bagaimana? Nah negara barat tidak tertarik dengan proyek yang ditawarkan di Indonesia ini. Nah Cina melihat ini kesempatan karena nikel ini adalah komoditas masa depan. Dari nikel itu bisa dibuat baterai yang digunakan di mobil listrik, HP, dan segala macam. Pokoknya ini bisa dikata adalah energi masa depan, energi bersih. Dimana dunia sekarang ini sedang berkomitmen untuk melepaskan diri dari energi fosil, minyak, gas, dan segala macam. Nah karena Indonesia kebelet agar pertumbuhan ekonominya tinggi, dia menawarkan proyek-proyek tambang ini dengan kemudahan-kemudahan yang tidak ada presiden yang tidak pernah ada dalam sejarah ekonomi Indonesia, yang dikerjasama Indonesia dengan negara luar. Jadi buruk serasa dimasukin sebanyak-banyaknya mengenai andal atau analisa mengenai dampak lingkungan diabaikan dalam undang-undang minerba itu. Nah, ini kemudian ini kan menimbulkan masalah dan terutama menurut para profesor di ITB, teknologi yang digunakan Cina dalam industri pertambangan ini itu apa nih, teknologinya kuno. Teknologinya sudah kuno. ITB bisa, kalau cuma teknologi dipakai oleh Cina ini ITB sudah jauh lebih maju gitu. Memang malah. Iya, nah, pengorbanan ternyata pengorbanan pemerintahan Jokowi terhadap Cina ini itu ternyata tidak direspon secara memadai. Apalagi ini kita lihat, apa, pisahkan dulu mengenai proyek pertambangan, kita lihat proyek kereta api cepat. ketika kita tawarkan dulu, itu Jepang bersedia dengan bunga cuma 1% pinjamannya dia akan tanamkan itu. Dan dengan waktu yang lebih cepat untuk diselesaikan. Tapi karena Cina masuk menawarkan diri dan kita ingin dan kita ingin menjalin, memperkuat hubungan kita, hubungan pemerintahan Jokowi dengan Cina sebagai pewaris dari politik luar negeri Soekarno, dia malah bersedia membuka diri kepada Cina dengan bunganya itu 3,5%. Jadi meningkatnya luar biasa ini. Nah, baru-baru, Menko, Marfes, Luhut, Binsan Penjaitan ke Cina untuk menawarkan bunga pinjaman itu diturunkan karena terlalu tinggi dan membengkakan proyek ini dibiayai bersama gitu. Cina nolak. Nah, ini akan melemahkan kubu Jokowi dalam peer press mendatang karena selain Anies Baswedan, semua calon presiden Ganjar Pranowo, siapa? Prabowo. Prabowo dan Air Langga Hartarto lalu yang lain. itu semua ini akan akan melanjutkan kerjasama dengan Cina. Saya tidak tidak mengatakan bahwa tidak perlu kerja dengan Cina karena apa? Cina ini negara raksasa yang sedang bangun dan kalau kita bisa menjalankan diplomasi yang maksimal kita bisa dapat keuntungan dari sana karena ini pasarnya Cina juga besar. Kita bisa eksplor kemudian-kemudian dari sana. Tapi kita juga harus memahami kekuatan politik kita dalam negeri ini. Artinya kita jangan menempatkan diri kita sebagai pihak inferior atau pihak yang lemah yang menyediakan diri untuk dibikti oleh Cina. Itu yang terjadi saat ini? Ini yang terjadi sekarang ini karena Cina meremehkan. Nah, pada saat bersamaan, hubungan kita dengan Amerika Serikat juga tegang sekarang ini. Terkait nikel juga. Jadi, pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mengeluarkan undang-undang inflation jadi bunga utangnya itu dia kasih rendah asal produk itu dibuat menggunakan apa ini komoditas nikel karena komoditas nikel ini kan dianggap sebagai energi bersih gitu. tapi untuk Indonesia Amerika Serikat nolak bantu. Karena apa? Karena Amerika Serikat kan sedang bersaing dengan Cina. Nah, karena industri nikel kita itu adalah industrinya Cina di Indonesia sedangkan Amerika Serikat sedang berusaha untuk melenahkan Cina Amerika Serikat tidak mau memberi fasilitas pajak itu fasilitas pajak yang ringan itu kepada Indonesia. Nah, jadi kita kehilangan dua pihak ini yang sedang bersaing karena kita ini kita tidak tidak apa mampu menggunakan kekuatan kita dalam tawar-menawar dengan negara-negara besar atau apa pihak diur negeri gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Deska, saya lihat walaupun ya dalam kunjungan Anies di Australia baru-baru ini ketika ditanya bagaimana apa ini Anda melihat atau pendanaan Anda terhadap hubungan Indonesia Cina. Anies menjawab bahwa saya melihat menurut kepentingan bangsa itu jawaban yang sangat bagus gitu. Jadi artinya hubungan luar negeri di ke luar itu itu kita harus memprioritaskan kepentingan nasional kita itu yang paling penting gitu. Dengan siapapun negara kita bersedia bekerjasama tapi kerjasama ini harus berbasis kepada kepentingan nasional. Sedangkan fakta sekarang ini yang kita lihat dari dari Cina ini akan menimbulkan antipati publik terhadap Cina ini meningkat hari-hari besok-besok ini. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan begitu desakan atau penolakan masyarakat terhadap tenaga-tenaga Cina ini pemerintah atau rizm ini itu acu saja tidak dianggap gitu. Berdoyun tiap apa namanya hampir tiap malam tiap hari itu ada masuk tenaga asin dari luar itu di protes tanah sini sampai menjadi kegaduhan di berbagai daerah itu apa namanya rezim ini kayak tuat bebek emang dipikirin. Jadi tidak dianggap sama sekali. Jadi kalau kita lihat dimana kedaulatan rakyat dimana hak-hak rakyat dimana ada anggota DPR MPR seharusnya tenaga kerja itu kan berkaitan dengan kementerian tenaga kerja. Kita lihat protes begitu banyak dari mana-mana Menteri Tenaga Kerja jangan buntam seribu rasa. Tidak terdengar gitu loh. Sementara pengangguran di sini begitu luas begitu banyak ekonomi semakin apa namanya semakin terpuruk tapi perilaku rezim ini itu tidak peduli nah ini apa namanya mengkhawatirkan hubungan kita dengan luar tentang demokrasi itu seperti apa iya jadi presiden mendatang saya berharap presiden yang sangat memahami mengenai hubungan internasional karena hubungan internasional pada zaman globalisasi sekarang ini merupakan satu cabang ilmu yang sangat penting sekarang ini nah menyambut antum presiden ke depan yang apa namanya kita berharap bisa berubah tapi kalau kita lihat apa namanya asal bukan hari semakin hari semakin semakin dahsyat dan apakah mungkin seorang Anies bisa bisa ikut kontestan di pilpres ini tekanannya masih terjadi dan saya belum melihat ada ada apa nih apakah tulusan dari pemerintahan sekarang ini untuk sampai pada kesimpulan bahwa Anies ini sudah gak bisa dicegah dia harus diberi tempat untuk mengikuti pilpres nah di mata dunia tetapi usaha mereka belum belum apa usaha mereka untuk menjaga Anies belum berhenti belum berhenti masih ini kan bulan apa April pertengahan Mei, Juni, Juli Agustus, September jadi masih ada lima bulan lima bulan ini masih cukup masih cukup banyak waktunya dan doko sedang sedang apa digunakan untuk membegal Partai Demokrat nah Anies Urban Mingrum sebagai salah seorang apa mantan ketua umum Demokrat yang punya vaksinya sendiri punya dukungannya sendiri dari Demokrat terutama dari mereka yang yang apa melinggalkan Kongres luar biasa di Deliserdang itu ada di Bali di Kongresnya Modoko ya kalau Kongresnya waktu Anas Lengser itu kan ada Kongres luar biasa di Bali kan kalau kita lihat secara hukum sebenarnya peluang untuk untuk memenangkan PK yang diajukan Nudoko ke Mahkamah Agung itu mestinya kecil sekali untuk berhasil karena sudah 16 kali diajukan itu dan sekarang ini dia masih belum bawa novum bukti baru gitu kalau orang biasanya melakukan PK dia harus membawa novum bukti baru dulu supaya tapi kalau dia tetap dengan bukti yang sama itu kemungkinan tetapi kita mesti lihat bahwa ini masalah bukan masalah hukum ini masalah politis jadi akan dimanfaatkan masalah-celanya supaya target menjegal ANIS ini berhasil dan itu bukan hal yang tidak mungkin karena kita lihat begini dua pihak yang berpotensi sekali itu KPK KPK itu berada dalam kekuasaan Jokowi Mahkamah Agung dibawah kekuasaan PDIP nah PDIP berkepentingan juga untuk menggeser ANIS gitu meskipun kita tidak melihat ada ada apa tindakan-tindakan PDIP yang mencurigai mencurigakan kita gitu tapi jelas kalau ANIS tidak ikut peer press PDIP pun ikut untuk apa ikut menikmati keuntungannya nah kembali ke ANAS sepengetahuan saya waktu beliau dihukum itu hak politiknya kan dicabut tapi begitu beliau keluar dari penjara bahagian sambut begitu meriah ini ada apa sebetulnya apa ada kaitan juga dengan yang antun bilang mudok tadi untuk apa namanya mensukseskan PKNI dalam persesan peninggalan Nis iya ini ini ada ada dua ini yang yang pertama kita melihat ANAS ini kan bekas ketua HMI dan HMI ini satu organisasi Islam organisasi mahasiswa yang sangat solid dan punya solidaritas korpsnya luar biasa besarnya gitu jadi yang perhitungan pertimbangan pertimbangan lain semuanya disingkirkan tapi ini ANAS adalah mantan ketua kita nah fenomena itu bisa kita lihat ketika di hari ANAS di bebaskan ratusan kelubukan ribuan orang HMI itu berkumpul di apa di lapas syurga miskin Bandung padahal ini orang napi marapidana korupsi sebagai sebuah organisasi pemuda mahasiswa mestinya ANAS itu tidak diglorifikasi tidak di apa ini dihebatkan demikian lupa nah dan kita kalau lihat dari segi itu dari segi apa ini solidaritas di antara organisasi di dalam organisasi HMI ini maka siapa ini si ANAS ini bukan saja dia mempunyai fraksi di demokrat yang sekarang ini terlempar keluar tapi dia juga punya pendukung yang cukup luas di dalam jalan masyarakat dan kemudian karena bekas ketua umum dan ANAS ini mengeksploitasi terus isu yang tidak jelas bahwa bahwa ini merupakan permainan atau skenario besar SBY untuk menyingkirkan dia lepas dari ucapannya dia benar atau salah tapi isu ini disambar pasti oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan ANAS menjadi peserta jadi bertambah lagi nih amunisi ini bertambah lagi yang besar ini aduh aduh Indonesia Indonesia politiknya kayak politik bulan bambu makin hari makin dahsyat ya Allah jadi kita ya waktu kongles luar biasa di Bali saya jujur waktu itu sempat menyarankan agar SBY tetap sebagai ketua umum walaupun beliau presiden karena saya sempat kalau sempat juga mencalonkan andaikan SBY tidak mau mengambil alih ketua umum partai ini akan hancur nah Alhamdulillah pada saat kongres di Bali itu kita musyawar mufakat secara aklamasi menunjuk SBY sebagai ketua umum nah itulah jadi jika bakal demokra itu kompak kembali nah setelah itu ditunjuklah Pak Syarif Bahasan sebagai PLT nah sejak itu ya hidup pikuk yang tadinya apa namanya perebutan tentang kepengdusan itu terhenti gitu loh jadi ini skenario yang waktu itu seperti ditimbulkan kongres luar biasa agar bisa mengganti apa namanya ya ketua umum dari luar akan masuk masuk ke dalam gitu nah itu jadi alhamdulillah ini apa dalam konteks tadi hubungan luar negeri ya saya sabun lagi nah jadi presiden yang akan terpilih nanti itu presiden yang bisa memanfaatkan apa nih memanfaatkan potensi China tapi juga dia harus membangun hubungan erat dengan barat nah karena setuju atau tidak setuju tidak mungkin di zaman globalisasi sekarang ini kita mengeisolasi diri atau kita menutup diri terhadap pihak barat pihak barat dalam hal ini adalah negara-negara di Amerika Utara Australia dan Eropa negara mayoritas Uni Eropa di bawah pimpinan Amerika Serikat bagaimanapun ini kubu ini masih merupakan kubu yang terkuat dari segi ekonomi militer teknologi itu nah terkesan bahwa karena orientasi kita terlalu pro-Cina itu membuat kita tidak bisa maksimal mendapatkan keuntungan dari hubungan kita dengan negara-negara barat karena kita apa tidak memperhitungkan itu mengenai mobil listrik tadi itu menggunakan ini apa apa proyek mikil Cina di Indonesia ini gitu yang kedua dan yang paling fresh sekarang ini tadi saya mendengar Raja Salman di Arab Saudi meninggal dunia tadi wafat betul tapi kata Adi Bangho tidak 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 ya berarti Muhammad bin Salman sekarang ini putra mahkota itu dia menjadi Raja nah Muhammad bin Salman ini sekarang ini lagi menjaga jarak dengan Amerika Serikat dan dia lebih mendekatkan diri ke Cina Cina nah presiden berikut adalah presiden yang memahami Arab Saudi dan punya akseptibilitas ketierterimaan Arab Saudi terhadap pemimpin Indonesia itu apa cukup besar karena hubungan yang yang mulai rendang antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat membuat dana-dana yang besar dari Arab Saudi yang biasanya diinvestasikan di Amerika Serikat dan di Eropa sekarang dia kebingungan mau cari negara investasi baru dimana gitu nah ini Anies harus bukan Anies ya pokoknya presiden yang berikut itu harus memanfaatkan momentum ini nah Salman Raja Muhammad bin Salman ini adalah pemuda pemuda yang apa ini progresif berpandangan apa ini terbuka itu open minded nah sehingga orang yang yang apa ini yang nanti punya kapasitas yang bisa mempunyai efek yang positif terhadap Muhammad bin Salman ini adalah haruslah orang muda yang punya pemahaman yang yang baik terhadap hubungan internasional dan yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap Arab Saudi bukan seperti pemerintahan Jokowi misalnya ketika IKN ditawarkan begitu investor mulai lari karena mereka melihat ini kok proyek ini tidak layak tidak ada jaminan keuntungannya ujuk-ujuk Marfes Luhut penyusar penjahitan lari ke Arab ke Riaq sana tiba-tiba tolong dong investasi di IKN itu tidak bisa itu diplomasi seperti itu gagal kan karena diplomasi itu adalah suatu proses proses yang apa proses yang cukup panjang dalam arti bahwa persahabatan kita itu harus dipercaya dipercaya oleh sahabat kita dan bagi orang Arab itu surat-surat dalam bentuk pilih perjanjian itu kurang penting sebenarnya itu cuma formalitas orang Arab itu dia lebih percaya dia lebih suka bekerja sama dengan orang yang dia percaya jadi ujuk-ujuk kita datang ke sana bilang ini loh ini ada apa ini siapa kamu saya gak gak bisa jadi bukan Arab Saudi gak mau pada waktu itu tapi kan ini harus dilakukan dulu apa ini dalam sosialisasi kemudian baru masuk kita lihat kalau orang orang Arab itu kalau dia berdiplomasi dia pakai kacamata karena dia tidak mau orang memandang matanya karena memandang mata berarti mencurigai dia nah orang Arab gak suka orang Arab gak suka kalau matanya ditatap karena penetapan terhadap mata itu menunjukkan bahwa orang itu apa mencurigai dia dia gak suka seperti itu makanya dalam perundingan perundingan itu para diplomat Arab itu dipakai kacamata kacamata gelap iya kacamata gelap beda dengan orang Cina orang Cina dia gak pakai dia gak pakai kacamata tapi orang Cina sulit ditebak kita masuk ke toko Cina dalam perusahaan Cina kita menawar kita gak tahu itu dia ini kira-kira dia tertarik dengan barang kita apa enggak atau dia setuju dengan harga kita enggak itulah kemampuan dari orang Cina dia punya ekspresi dalam power menawar tidak bisa ketebak beda dengan orang Arab karena orang Arab itu dia letak kepada kepercayaan dia punya pusat perhatian itu kemata lawan karena orang Arab gak bisa berbohong tutup mata apa ini gak bisa tapi orang Cina terlatih sehingga mereka itu ahli gitu kita bawa barang ke sana ke toko ini dia pegang dia lepas dia gak bilang dia gak mau dia biarin aja gimana kita tanya dia bilang ah segini aja dia seolah-olah dia gak butuh gitu hanya kita yang yang turunkan harga sendiri nah beda dengan orang Amerika Latin orang Amerika Latin itu dia suka mata kamu lihat kalau komunikasi antara orang-orang di Amerika Latin itu Argentina Brazil itu mereka mata dengan mata itu berdekatan mereka lihat dari situ nah jadi ini sisi-sisi budaya sisi-sisi psikologis yang harus juga diketahui oleh para diplomat kita agar supaya diplomasi kita terhadap tiap negara itu mendapat hasil yang maksimal karena ketidaktahuan kita mengenai orang yang kita hadapi sebenarnya karakternya budayanya seperti apa itu bisa aja persetujuan awal sudah terjadi tapi begitu pertemuan kita dengan dia bisa batal semua berarti kelemahan di sisi kita ini lemah dalam dalam rangka apa namanya diplomasi ya lebih ke diplomasi diplomasi kita nah saya menduga begini kenapa kita kurang ini retno marsudi itu kalau saya lihat menteri negeri yang cukup bagus tapi kalau presidennya gak tahu bagaimana caranya apa itu politik luar negeri bagaimana menjalankannya dia gak bisa memberikan visi kepada anak buahnya lu bikin begini bikin begini ini saya berharap seperti ini dia gak karena dia gak kuasa itu dia gak tahu nah menteri luar negeri dia gak mau mengambil risiko hal-hal yang yang mungkin presidennya keberatan kalau nanti tiba-tiba dampaknya itu tidak menguntungkan nah dia kepingin ada ada apa nih otoritas dari presiden untuk melakukan hal-hal yang ingin dia kerjakan kalau presiden berlepas tangan dia takut dong ya gue ambil langkah begini iya kalau kalau tiba-tiba langkah saya ini di di apa di amplifikasi oleh media lalu presidennya tiba-tiba tidak tidak suka dengan apa yang saya ambil kan repot saya bisa dipecat atau ambil risiko tapi kalau presiden paham masalahnya dan dia beri guidance memberi tuntunan kepada menteri luar negeri nanti masalah-masalah teknis itu dilakukan oleh oleh menteri luar negeri nah kita lihat seperti Soeharto gitu karena Soeharto ngerti masalah luar negeri itu dia ketemu dengan alia latas itu apa hasilnya itu didapat itu dari yang diteroleh Indonesia dari apa hasil diplomasi alia latas itu luar biasa waktu itu kalau Soeharto enggak jatuh timur-timur itu enggak lepas enggak akan lepas alia latas itu sebenarnya sudah berhasil sudah berhasil lobi sana-sini dan sudah hampir apa timur-timur sudah memberi isarat untuk bisa terima itu tiba-tiba Soeharto jatuh lalu kemudian ibu masalah habibu menangani dia belum dapat legitimasi apa pergolakan politik di dalam negeri begitu hebat lalu tekanan dari barat juga besar untuk memerdekaan timur-timur berkat lobi dari Portugis negara yang pernah menjajah timur-timur hanya demi untuk apa menstabilkan negara dan juga mendapat dukungan dari barat habibu termasuk melakukan referendum di timur-timur nah itu kembali referendum itu jadi referendum timur-timur itu habibu mendapat informasi yang kurang akurat jadi dalam hitung-hitungan waktu itu saya juga sempat banyak mengetahui kalau itu dibuat semacam kalkulasi referendum kita pasti menang jadi saya khawatir jalan ke referendum jadi habibu ini dua kali jatuh pertama tentang lepas timur-timur yang kedua pertanggung jawabannya akan ditolak oleh DPN-MPR masalahnya sangat masalah sepele masalah ekonomi yang waktu itu apa namanya laporan itu tidak tidak akurat sehingga beliau bisa dilansirkan tapi hebatnya rezum ini kalau kita lihat dibandingkan dengan yang sebelum-belumnya luar luar biasa luar biasa konstitusi udah diobrak abik sana-sini kemarin rami masalah mau ada interplasi ada tapi baru beberapa hari sudah sudah terpendam lagi nih apa namanya isu-isu ini itu itu gimana kembali lagi ke parlamen internasional melihat apa yang terjadi di Indonesia saya lihat ada dua negara Arab sekarang ini yang dibocorkan rasianya oleh media barat New York yaitu Mesir dengan Uni Emirat Arab nah ternyata dua negara ini menurut bocoran itu sedang memacu produk senjata untuk diberikan kepada Rusia karena mereka tidak ingin Rusia kalah dalam perang Ukraina kalau Rusia sampai kalah dalam perang Ukraina itu timur tengah itu Israel itu akan merajalela karena pengimbang dari Amerika pengimbang Amerika Serikat dalam konteks politik timur tengah itu Rusia kalau Rusia kalah perang dia melemah itu Amerika Serikat akan mengusahai timur tengah dan itu berarti Israel akan merajalela Palestina tidak akan bisa merdeka lalu negara-negara Arab posisi negara-negara Arab di PBB itu juga akan melemah untuk itu mereka bertarung dalam soal ini agar Rusia ini tidak kalah dalam perang dengan Ukraina sekarang ini nah ini ini sebenarnya baru dua negara yang terbongkar sebenarnya kecenderungan timur tengah untuk berpihak ke atau berpihak ke Rusia dan Cina itu sudah terlihat Turki misalnya dan terutama Iran Iran itu mengirim dia dia jual apa nih drone Rusia dan drone itu digunakan oleh Rusia untuk menyerang apa Ukraina itu dan efektif betul persenjataan itu nah ini akibat dari Iran itu di embargo oleh negara-negara Barat sebagai negara dia kan ingin survive dia ingin melangsungkan hidupnya nah dia harus berpegang kepada negara yang cukup besar yang menyediakan pasar untuk ekonomi kerjasama ekonomi dan itu adalah Cina dan Rusia kembali ke wafatnya Raja Salman menurut antum apa peta ke depannya akan terjadi karena dari sejak lama setimbul semacam opini di publik apabila nanti Raja Salman ini wafat ini akan peta di Saudi itu berubah total nah itu gimana menurut antum lihat ya kita lihat bulan lalu tanggal 10 kalau gak salah 10 Maret Iran yang Syiah dan Saudi yang Wahabi meneratangani perjanjian perdamaian di Cina waktu itu iya kan kemudian apa Saudi pun sekarang ini merangkul Yemen dan terlibat negosiasi perdamaian dengan Houthi sekarang ini nah ini sebenarnya saya melihat bahwa Muhammad bin Salman yang sekarang jadi Raja dia tahu bahwa ayahnya akan meninggal dalam waktu dekat ini nah dia belum dapat legitimasi kan dia memang de facto adalah penguasa Arab Saudi tapi rajanya masih Salman masih ada sehingga kekuatan dari dari rezim Arab Saudi ini itu bertumpu kepada legitimasi Raja Salman begitu begitu Raja Salman meninggal si Muhammad bin Salman ini terlalu waktu untuk mendapatkan apa legitimasi sementara Muhammad bin Salman ini seorang yang yang progresif dan dia sudah meminggirkan ulama ulama konservatif Arab Saudi Wahabi Wahabi kedibuan sekarang ini masuk penjara lalu dia buka apa nih dia melakukan reformasi sosial budaya di Arab Saudi band-band besar luar negeri perempuan bisa dengan longgar buka jilbab segala macam dengan perginya Raja Salman itu oposisi di dalam negeri itu akan meningkat nah untuk itu Muhammad bin Salman perlu mengamankan lingkungan luarnya dia dulu Iran ini adalah rivalnya rival paling berat dan secara militer Iran jauh lebih kuat dari Arab Saudi Yemen di selatan Irak di utara Surya di timur laut nah ini kekuatan-kekuatan dan ditetangganya gue ini ini adalah kekuatan-kekuatan yang bisa mengganggu stabilitas Arab Saudi sementara dia sendiri belum bisa mengamankan posisinya dalam negeri jadi Iran Yemen apa ini itu dalam keadaan regime Saudi yang lemah dia bisa menggunakan atau mendesakkan apa agendanya ke Arab Saudi ini ini maka sebelum Raja Salman menurut analisa saya sebelum Raja Salman meninggal dia cepat-cepat dulu mengamankan tetangganya sekarang dia sudah aman dia sudah aman konsentrasi dia ini ke dalam yang pasti gangguan dari luar sudah dia amankan tinggal sekarang ini bagaimana dia konsolidasi kekuatan di dalam negeri sementara hubungan dengan Amerika orang bagus nah itu sebenarnya konsekuensi dari Amerika sendiri perubahan jadi ada dua faktor yang menyebabkan negara-negara Arab ini menjadikan Rusia dan Cina ini sebagai bahkan sebagai dalam tanda kutip Qiblat baru lah dua hal itu yang pertama Amerika sedikit telah menggeser prioritas politik luar negerinya dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik untuk menghadapi Cina di Indo-Pasifik masuk Indonesia iya di Laut Cina Selatan di apa Laut Cina Timur yaitu bertetangga dengan Jepang lalu dengan apa Taiwan yaitu negara yang Cina klaim sebagai miliknya tetapi undang-undang Amerika Serikat memberi otoritas kepada Presiden Amerika Serikat untuk membantu militer kepada Taiwan apabila ia diserang yang kedua Amerika Serikat ini telah menemukan sumber energi baru namanya apa shell oil minyak minyak sepih minyak serpih serpih ya minyak serpih itu dari babatuan itu dibikin nah itu berlimpah sekarang ini jadi Amerika Serikat tidak lagi tergantung kepada minyak Timur Tengah nah ini menyebabkan negara-negara Arab disana mengantisipasi ini kalau sampai Amerika Serikat keluar dari situ itu terjadi vakum kevakuman politik di Timur Tengah itu maka kita harus ambil mengantisipasi ini dengan cara mempererat hubungan kita dengan China dan Rusia ini terutama juga karena China ini bagaimanapun juga merupakan negara dengan ekonomi dengan besaran ekonomi terbesar kedua di dunia penduduknya 1,4 miliar itu pasar yang luar biasa besarnya jadi dengan begitu kita kalau Amerika macam-macam kita bisa melepaskan ketergantungan dengan Amerika Serikat karena sekarang China pun sudah maju dengan teknologinya sehingga kita bisa juga mendapatkan teknologi mutakhir dari China ini yang yang terjadilah fenomena di perubahan di Timur Tengah nah presiden berikut ini presiden yang harus memahami peta politik atau konstelasi politik di Timur Tengah yang berlangsung sangat dinamis dan cepat nah yang memahami situasi ini yang akan mendapatkan keuntungan paling besar kenapa karena Rusia nanti Rusia menurut dalam penanganan saya tidak akan kalah kembali ke kandidat kita kandidat presiden yang akan datang menurut Antum siapa kira-kira yang Anda katakan memanfaatkan apa namanya hubungan keluar dari beberapa kandidat yang ada ya kalau saya sih Anies Baswedan Anies Baswedan itu dia kan doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Amerika Serikat terus kita melihat belakangan ini itu negara-negara barat atau negara-negara sekutu barat itu rame-rame mengundang Anies bicara di Inggris Singapura Australia Jerman mungkin itu itu merupakan apresiasi mereka terhadap Anies menunjukkan bahwa Anies ini adalah salah satu kalon presiden yang mendatang iya karena ini bukan cuman karena mereka melihat dia ini akan jadi sekutu kita dan akan berbalik dari Cina bukan jadi berbanding terbalik dengan elit-elit yang ada di Indonesia elit-elit Indonesia mencumul sementara di luar itu berbondong-bondong memberikan apa namanya karpet merah terhadap Anies itu kenyataan dan ini yang paling penting Anies ini dia berkomitmen kepada demokrasi nah sekarang ini dengan adanya kemajuan kemajuan Cina sekarang ini itu sistem otoriter sekarang ini diliri kembali oleh negara-negara di dunia ketiga tadinya Barat propagandakan bahwa tidak mungkin negara-negara dunia ketiga ini akan menjadi sejahtera akan maju kalau mereka tidak menerapkan sistem demokrasi oke kita kembali ke sistem demokrasi di episode berikutnya kita break sebentar ada yang mau lewat ini ikuti terus podcast khas pencerahan politik penegaraan jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati